Informasi pertama untuk Anda di Kompasi Yang Saudara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi anak korban pemerkosaan oleh 11 pria di Palu, Sulawesi Tengah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, telah tiba di Bandara Mutia Rasis Al-Jufri, Palu. Di Palu, Menteri mengunjungi anak korban pemerkosaan yang kini masih dirawat di Rumah Sakit Undata, Palu. Menteri juga akan mendatangi Mapolda, Sulawesi Tengah untuk berkoordinasi dengan polisi soal proses hukum atas kasus pemerkosaan anak. Kasus pemerkosaan anak di Palu, Sulawesi Tengah kini ditangani oleh Polda, Sulawesi Tengah. Dari 11 pelaku, 10 di antaranya telah ditahan. Sementara satu tersangka lagi masih puron. Pelaku di antaranya guru, kepala desa, dan polisi. Hingga kini korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Undata, Palu. Lebih lengkap terkait dengan kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Palu, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Nana Rahman di sana. Nana, selamat siang. Apakah Menteri ini sudah dipastikan, sudah bertemu dengan korban? Apa saja yang kemudian dilakukan Menteri untuk bisa menuntaskan kasus perkosaan anak ini? Selamat siang Pak Lin dan juga Saudara. Pada hari ini memang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka untuk mengunjungi korban dan juga melakukan audiensi ke Makolda, Sulawesi Tengah. Tiba di Palu, Sulawesi Tengah pada pagi hari tadi, langsung menuju ke Rumah Sakit dan sekitar jam 11 waktu Indonesia Tengah, Menteri juga bersama rombongan ini mengunjungi korban di Rumah Sakit Daerah Undata. Namun sebelum mengunjungi korban, Menteri dan juga rombongan ini terlebih dahulu melakukan audiensi bersama Kapolda, Sulawesi Tengah dan setelah itu langsung berkunjung ke Rumah Sakit untuk bertemu dengan korban. Nah, dalam keterangan yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusi Ayu Bintang Darmawati bahwa dari pihak kementerian sampai saat ini akan terus memantau dan juga mendorong untuk pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini. Dan dari kementerian sendiri sampai saat ini juga terus memberikan dukungan kepada pasien atau korban pemerkosaan 11 pelaku yang sampai saat ini, saudara kita ketahui bahwa pelaku memang masih, satu pelaku lagi masih di buron di mana 10 pelaku lainnya atau tersangka lainnya sudah ditangkap. Pak Palen Iya, Nana ini kan waktu kasus ini terjadi hingga saat ini masih ada satu di antaranya menjadi buron, ini sudah hampir seminggu begitu. Sudah sejauh mana upaya pengejaran dari polisi, apa kendalanya yang disampaikan kepada teman-teman wartawan? Pak Palen dan juga saudara, memang benar sampai saat ini masih satu pelaku lagi yang masih buron, sementara 10 pelaku lainnya telah ditahan di Mapolda, Sulawesi Tengah. Namun hingga sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait apa penyebab dari satu pelaku ini belum ditangkap hingga saat ini. Namun dari pihak kepolisian sampai saat ini masih terus melakukan upaya pencarian terhadap buron dan tentu saja diharapkan satu pelaku yang tersisa ini bisa segera ditangkap. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Nana Rahman, langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih saya. Terima kasih. Terima kasih.